Santri yang akan kembali ke Pompest di Kabupaten Bondowoso bakal direpit tes. Hal itu untuk menekan angka penyebaran COVID-19 di Bondowoso. Kepala BPBD Bondowoso, Kuku Triatmoko mengatakan, untuk kedatangan para santri di pesantren ini, pihaknya bekerja sama dengan dinas kesehatan untuk melakukan rapid test bagi santri yang kembali masuk setelah dipulangkan karena adanya pandemi COVID-19. BPBD akan menginfetarisir pondok-pondok pesantren yang berkoordinasi dengan pengolahnya. Kapan santri akan kembali, kemudian akan dilakukan jadwal penyemprotan. Kami akan membantu untuk pengadaan maskernya. Karena stop masker di tempat kami yang kami dapatkan dari UMAM dan stop yang ada di kami, insya Allah masih bisa mencukupi. Untuk kedatangan santri ini, kita bekerja sama para pandemi. Pada saat dilakukan rapid, kalau dinas kesehatan, kita ambil terlebih dahulu dengan penyemprotan disebutkan untuk ruangan-ruangan yang disantren. Sehingga nanti pada santri-santri itu kembali kepada pesantren, itu kita berharap bahwa ruangan-ruangan yang akan dikembali oleh santri itu sudah steril. Pak, itu nanti pas itu meminta, atau tanpa diminta pun, BPBD langsung datang, Pak? Kalau sementara ini, kita nantinya akan meng-inventarisir pondok-pondok pesantren ini. Mungkin kita akan mengkoordinasi dengan penguruhannya, itu kapan santrinya itu akan kembali. Kemudian kita akan buat jadwal. Sudah ada daftar, Pak? Ada berapa pesantren mungkin di DPD? Sementara ini kami belum ya? Tapi kami akan lantak di kecamatan untuk beberapa pondok pesantren yang ada di kecamatan. Ketersediaan masker dan alat-alat lain? Kalau itu ada. Jadi untuk masker, kemudian disinfektan, dan alat-alat lain. Kalau untuk anggaran di BPBD sendiri, berapa, Pak? Dari COVID-19 ini yang akan dianggarkan, yang akan dianggarkan kepada kami, itu ada tambahan 3 miliar untuk sampai kemudian berapa, Pak? Sebelumnya berapa, Pak? Sebelumnya kami 3 miliar, itu sudah dipakai sampai dengan saat ini, sisanya sekitar kemudian berapa. Berbagai kesiapan sudah dilakukan oleh BPBD Bondowoso, seperti pengadaan masker, disinfektan, dan alat semprotnya. Dalam kondisi ini, BPBD merevisi anggaran untuk bencana COVID-19. Sebelumnya dianggarkan 3 miliar rupiah, kini anggaran tersebut ditambah menjadi 3 miliar rupiah lagi. Terkait kesiapan tempat isolasi di 23 kecamatan yang ada di Bondowoso, BPBD juga sudah mempersiapkan sekolah-sekolah sebagai tempat isolasi. Satu kecamatan, satu sekolah dengan dilengkapi tempat tidur, selimut, dan bantal. BPBD juga berencana mengaktifkan balai latihan kerja yang ada di Tenggarang sebagai antisipasi COVID-19 ketika anak didik kembali aktif di sekolah. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Hadat Bujono, Madura Channel melaporkan.